Intro Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan acara Bidadari Bincang Diabetes dan Ramadhan dengan para ahli Perkenalkan saya Dr. Reza Saya akan memandu jalannya diskusi Kita akan ngobrol-ngobrol seputar Diabetes dan Ramadhan Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai Sudut pandang Islam dan sudut pandang medis Mengenai Diabetes dan Puasa Ramadhan Kali ini kita akan membahas topik yang akan lebih menarik lagi Terutama untuk rekan-rekan sejauh Dokter dan para medis ya Karena kita akan membahas mengenai Manajemen pasien diabetes yang menjalani Puasa Ramadhan Acara ini diselenggarakan oleh Institut Endometa Indonesia Perkeni Jabang Malang Dan Divisi Endocrine Metabolic Diabetes FK Universitas Bermindaya RSSA Dan juga tersepenggara dengan kerjasama dari UBTV, UB Radio dan Kanal 24 Dan nanti acara ini akan bisa disaksikan melalui Aplikasi Zoom dan Youtube Endocrine Metabolic Indonesia Serta nanti juga akan ditayangkan di UBTV Dalam program UB Talk Dari Brawijaya untuk Indonesia Nah, tidak usah panjang webar Saya akan memperkenalkan pembicaraan kita pada sore hari ini Yang pasti beliau sudah ahli di bidangnya Beliau adalah Profesor Dokter-Dokter Ahmad Rudianto SPPT KMD Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selanjutnya Prof ya Ya, selanjutnya Alhamdulillah ini dilakukan agak Indonesia Semoga baik-baik Yang Prof ini sebelumnya saya perkenalkan Beliau ini salah satu peneliti dia Ramadan Jadi penelitian mengenai diabetes Ramadan seluruh dunia Dan beliau ini perampilan dari Indonesia Jadi untuk diskusi pada sore hari ini Saya rasa beliau merupakan orang yang tepat Untuk kita berdiskusi secara jauh ya Mengenai diabetes pada Ramadan Seperti itu ya Prof ya Bukan saya satu-satunya Tapi kemudian PI-nya salah satunya adalah saya PI itu Indonesia Ya, baik Kita disini akan berbeda dengan sesi diskusi yang sebelumnya Kalau sebelumnya ada sesi presentasi Kemudian tanya jawab Kalau di sesi sore hari ini Kita akan lebih banyak berdiskusi Bincang-bincang lantai Kemudian Prof Rudianto akan menjawab Semua pertanyaan dari para peserta Dan semua yang menyimak acara Bandar sore hari ini Mungkin saya akan bahas langsung aja di Prof ya Dan begini Tergesa Jadi mungkin nanti kalau misalkan diperlukan data Saya juga akan menunjukkan data Yang memang kita diperlukan data dari global Maupun dari Indonesia sendiri Jadi nantinya kita bincang-bincang Tapi ada dasarnya Itu bukan hanya Ngomong-ngomong aja Jadi bukan menghasilkan pendapat subyektif Tapi memang ada dasarnya ya Prof ya Dan kita akan mulai diskusi ini Saya sementara ini belum ada yang mengajukan pertanyaan ya Prof Cuman saya ingin tanya ya Prof Pada pasien-pasien yang akan menjalani puasa Ramadhan Ya tentunya dokter dan para medis kan harus mempersiapkan segala sesuatunya ya Prof ya Nah kira-kira langkah awal apa sih Prof Yang perlu diketahui oleh dokter dan tenaga medis Untuk manajemen pasien pada saat Ramadhan ini Prof Ya jadi Pertama begini Prof Kuasa sendiri itu memperlukan problem kecehatan Ya memperlukan problem kecehatan Kemudian Ketika pasien diabetes menjalani ibadah puasa Maka akan banyak terjadi perubahan Banyak terjadi perubahan Kita lihat aja Jadwal makan berubah Mungkin pulang makannya juga berubah Sejauh sekalian tau lah Kalau misalkan orang Indonesia berkuasa Kadang-kadang ketika berbuka itu Seolah-olah bahas rendam ya Untuk Sehingga kemudian Mengacaukan Kadar glukosa di dalam darah Dan itu sebenarnya tidak diinginkan Karena tidak menguntungkan Oleh karena itu Kalau seorang pasien diabetes Yang ingin menjalani ibadah puasa Maka sebaiknya dipersiapkan dengan baik Karena di dalam manajemen penyakit Secara umum Orang sakit datang ke rumah sakit Butuhnya sebuah atau membaik Jangan sampai kemudian Malah mengguruk Kemudian juga pasien yang masuk ke Bulan puasa Jangan sampai Jadi tidak aman Karena sebetulnya Di dalam manajemen penyakit itu Nomor satu safety Safety Nah itulah alasannya Kenapa kemudian harus kita bersiapkan Lalu bagaimana mempersiapkannya Saya sekarang kan tahu ya Golongan-golongan pasien di abit itu Ditaram kalau kita kaikan dengan Kontroling glukosa itu kan bermacam-macam Ada yang bisa terkontrol bagus Ada yang setengah-setengah bagus Kadang kan berdasarnya A1C di bawah 8 Atau mungkin jelek di atas 9 Nah padahal kita ingin Pasien-pasien itu semuanya aman Ketika menjalankan ibadah puasa Oleh karena itu kita harus Mengerjakan dengan baik Lalu bagaimana caranya Nah sebaiknya Kira-kira sekitar 6 minggu sampai 8 minggu Sebelum puasa Kita melakukan suatu evaluasi Dari pasien tersebut Ada beberapa hal yang harus kita lihat Karena kemudian setelah kita mendapatkan data Dari evaluasi tadi Maka kemudian kita ada langkah-langkah Kesempatan Antara kita melakukan suatu evaluasi pertama Dengan bulan puasa Untuk memperbaiki keadaannya Kira-kira sementara itu dulu Nanti dilakukan dengan Penangkannya dan penangkannya Jadi kira-kira 6 minggu sampai 8 minggu Sebelum puasa itu sebaiknya Dikersiapkan dengan baik Supaya mereka bisa memasuki Bilan puasa Dan menjalankan ibadah puasa dengan apa Ya Terima kasih Prof Berti Memang kita harus tahu dulu ya Prof Ya Prof Dengan setiap pasien itu seperti apa Ya Ya Kalau memang ada Hal-hal yang perlu diperbaiki Waktu 6 minggu tadi itu merupakan Waktu yang ideal untuk merubah Dan mempersiapkan ya Prof Untuk menjalankan puasa Karena Karena kalau Di dalam jangka waktu itu Ada hal-hal yang perlu kita sampaikan Oke, nanti pasien itu aman Iya, iya Baik, kemudian bagaimana Prof, mengenai, saya pernah baca Di rekomendasi IGFGAR itu Mengenai stratifikasi risiko Nah, itu apakah Memang harus kita lihat dari situ Saja, atau dari penelian yang lain Bisa dijadikan bahan Jadi begini Kita dicarakan dulu Pasien diabetes Pasien diabetes itu yang Kadang-kadang Keinginan itu kuasanya itu besar Dan itu kemudian Menjadi Masalah tersendiri Ya, menjadi masalah tersendiri Nah, oleh karena itu kita perlu Memperhatikan kategori dari pasien Tadi Tujuannya itu apa sih Kategori ini didudukan untuk Rekomendasi apa yang paling tepat Bagi pasien tadi Jadi, kalau memang Risikonya terlalu tinggi Mungkin kita mengatakan Direkomendasi Tidak boleh puasa Rekomendasi loh ya Bukan Bukan, apa namanya Bukan keharian Karena ada juga Pasien-pasien yang Bahu dengan risiko yang tinggi Kemudian dia tetap insus Insus Jadi, sebetulnya itu semua bisa kita lihat Di guideline IDFDAR Ya, itu bisa diakses Bebas Silahkan Anda mengakses Nanti ya Ini mungkin Barangkali Saya tunjukkan Klasifikasinya ya Nah, ini skornya Ini yang baru Yang 2021 Kita lihat Di sini ada Ada angka-angka Di bawah 3 Di bawah 6 Di atas 6 Kalau skornya di atas 6 Dengan beberapa poin Yang sampai 14 14 poin tadi Yang harus diperhatikan Yang kolom hijau muda Di sebelah Kalau dari situ kanan ya Nah, itu 14 poin Yang skornya dituliskan Di sebelah kiri Nah, kalau itu Jumlah skornya lebih dari 6 Maka itu High risk Dan itu rekomendasinya adalah Jangan berpuasa Kemudian yang Low risk Dan intermediate risk ya Di intermediate risk Itu memang Dianjurkan Tapi mungkin mereka masih Bisa berpuasa Kalau di low risk Memang silahkan berpuasa Tapi yang jelas Kalau di high risk Rekomendasi yang kita Rekomendasi ya Jangan dilakukan rekomendasi Marilah kita mengatakan Rekomendasi untuk tidak berpuasa Nanti perkenaan Masennya nekat Itu urusan kedua Nanti ada step berikutnya Ya, ada step berikutnya Ya, terima kasih Prof Jadi memang Kita harus tahu dulu ya Prof ya Problem masen Kemudian kita kategorikan Risiko yang mana Amal yang penting Kemudian Kita disini Sebagai tenaga medit Itu sebatas Menyarankan saja Prof ya Terima kasih ya Betul Karena memang ya kita tahu ya Prof Kalau memang Saat Ramadhan itu Terusin berlomba-lomba Untuk berbuat ya Baik Di antaranya Yang pertama adalah Memang kuasa Ya walaupun memang Disitu ada Ya pengecualian-pengecualian Yang sama Pak Asya itu Kadang-kadang Tidak diambilkan Tapi tekankan Rekomendasi tentang risiko ya Jadi Rekomendasi itu adalah Dasarnya risiko Dasarnya risiko Cuma disini Yang di 2021 Tidak termasuk Di dalamnya adalah Infeksi akut Kalau di 2016 Ada infeksi akut Itu masuk high risk Very high risk Sehingga kita sekarang Dalam keadaan COVID ya Itu kalau Saya kemarin Berdiskusi dengan Roktor Hasina Dari Junior Emirates itu Ya masuk aja Ke Apa Infeksi akut Jadi Very high risk Sehingga Kemudian Rekomendasi nya Mas Terima kasih Sahabat UB TV Kembali lagi bersama saya Dr. Reza Masih di acara Bidadari Bincang diabetes Dengan para ahli Kerjasama dengan UB TV UB Radio Dan Kanal 24 Kita masih akan Membahas Mengenai Diabetes Pada bulan Ramadhan Dan manajemennya Tentunya Masih dengan Prof. Ahmad Rudianto Yang akan membahas Secara Detil Mengenai Apa saja yang harus Kita persiapkan Sebagai tenaga medis Untuk pasien-pasien Yang akan menjalani Puasa Ramadhan Yang kurang lebih Dua minggu lagi Akan kita jalani Sudah mulai ada yang Bertanya Prof Dari Ida dari Medan Jadi Yang bersama-sama Bertanya Mengenai Perencanaan Nutrisi Perencanaan Nutrisi Bagi pasien Diabetes Yang menjalankan Puasa Ramadhan Itu apa yang Bisa kita lakukan Di awal tadi Kalau tadi Prof Sebutkan Kan 6-8 minggu Bagaimana dengan Perubahan Biat Atau mungkin Perencanaan Nutrisinya Jadi gini Ketika Katakan 8 minggu Ya 2 bulannya Kita identifikasi Pasien tadi jelek Kontrolinya jelek Maka ada kesempatan Memperbaiki Dietnya Pada waktu Jangka waktu Tari Kemudian Ini didekankan Pengaturan ini Belum Karena nanti Bapak itu Mau masuk Bulan kuasa Akan lebih gampang Kalau kita Sudah baik Nah kemudian Kalau misalkan Ini udah Bagus Atau Dia sudah Masuk ke Bulan Kemandar Yang jelas Bahwa Kalori Yang dikonsumsi Kalori Yang dikonsumsi Itu Sesuai kebiasaan Sehari-hari Cuma Mungkin Distribusinya Berbeda Distribusinya Berbeda Karena Kita tahu Kalau Makan Jari-hari Itu Kalau orang Bersambung Katanya Tiga Kali Ya Katanya Karena Karena Snacknya Tidak Berbeda Itu Jadi Itu Jadi Masalah Sedangkan Puasa Itu Pasti Ada Berhenti 14 13 14 Jam Sehingga Kemudian Kalori Yang Digiara Konsumsi Kadang 1700 Atau 2000 Kalori Itu Ya Kita Bagai Menjadi Pindah Kemalam Yang Besarnya Tinggal Dua Besarnya Big Tinggal Dua Nah Oleh Karena Itu Bisa Kita Apanya Dibagi Seperti itu Tapi Kemudian Ditambah Lagi Berbuka Puasa Dengan Takzir Dulu Itu Yang Yang Paling Bener Sepertinya Kemudian Makan Besar Kemudian Menjalanku Masih Ada Snack Lagi Kemudian Nanti Saur Apa Namanya Selesai Saur Ada Waktu Misalkan Sebelum Insah Itu Ada Snack Lagi Terbagi Seperti Itu Tapi Susah Kalau Kita Ingin Merubah Pola Makan Terutama Jenis Jenis Makanan Jenis Masakan Itu Sudah Sekali Jangan Terus Terang Menyangkut Ajar Selera Buka Yang Sudah Dibah Sehingga Itu Tetap Ajar Tapi Mari Kita Perhatikan Jumlah Kalori Yang Terus Dan Kemudian Tolong Sebisa Bisanya Mengindari Simple Karboidrat Yang Biasanya Pada Buka Pada Waktu Berbuka Kolanya Tidak Karuan Itu Yang Nempot Karena Itu Gampang Disenap Dan Terjadi Lonjakan Buku Sedara Yang Tidak Menguntungkan Karena Menimbulkan Dibu Krisis Jadi Kalau Saya Dari Poinnya Prof Berarti Memang Waktu Kita Butuhkan Kita Melihat Faktor Resiko Menata Lagi Nutrisi Dan Diet Jadi Mungkin Poinnya Kalau Kita Punya Pasien Diabetes Terus Kita Lepas Tahun Di Kampang Puasa Yang Selanjutnya Sehingga Dari Jauh Jauh Hari Kita Sudah Bisa Memersiapkan Pasien Ini Gimana Makannya Kemudian Gimana Pengaturan Yang Lain-lain Juga Perlu Yang 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 Misalkan Tadinya Tiga Kali Makan Terus Kemudian Berubah Dua Kali Makan Yang Besar Misalkan Dia Pakai Insulin Peranjial Maka Pasti Akan Ada Perubahan Suntitnya Jadi Itu Sangat Penting Sekali Ketika Kita Mau Masuk Kuasa Sudah Mempersiapkan Yang Baik Sehingga Pasien Jadi Lebih Gampang Itu Bisa Mengikuti Program Yang Kita Menyesuaikan Tadi Menyambung Yang Prof Sampaikan Mengenai Suntikan Insulin Sebenarnya Gimana Prinsipnya Kalau Pasien Diabetes Yang Menjalani Kuasa Ramadhan Pasti Ada Penyesuaian Dari Dose Cara Minum Kemudian Waktunya Kira 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 Yang Mudah Dibahami Untuk Prakat Kira Kira Bagaimana Cara Mengkombinasi Atau Mengubah Kondisis Obat Itu Pinsipnya Seperti Atap Kita Insulin Tengah Obat Beda Ya Prof Ya Jadi Insulin Sendiri Obat Sendiri Ya Mungkin Kalau Obat Itu Gimana Dapat Dulu Yang Banyak Bredar Di Kita Itu Metformin Dan Sulfonil Urea Itu Yang Paling Banyak Data Data Jika Mengatakan Paling Tinggi Metformin Kemudian Keduanya Adalah Sulfonil Urea Lalu Bagaimana Kalau Ini Misalkan Menggunakan Dua Obat Ini Dan Dia Tidak Puasa Menjadi Berpuasa Dalam Kurun Waktu Yang Cukup Lama Kalau Puasanya Senen Kemal Mungkin Tidak Tau Banyak Perubahan Tapi Ini Dalam Waktu 28 Sampai 30 Hari Maka Harus Ditata Kita Kita Ngomong Satu Satu Apa Yang Kita Perhatikan Pada Setiap Obat Kemungkinan Menimbulkan Hipoglion Jadi Obat Obat Yang Menimbulkan Hipoglion Maka Kemudian Adjusting Dose Adjusting Time Itu Harus Dilakukan Sampai Cepat Misalkan Sulfonil Urea Sulfonil Urea Itu Tadi Kata Katakan Dua Bulan Sebelumnya Biasa Menggunakan Gepeng Ramit Misalkan Gepeng Kita Tahu Potensi Hipoglion Tinggi Mungkin Dia Masih Punya Waktu Ganti Misalkan Yang Sekar Sekar Yang Lebih Amat Misalkan Gepeng 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 Asit Dan Seterusnya Tapi Kalau Tidak Mungkin Atau Istilah Ini Sudah Masuk Ke Pukuran Kuasa Maka Kemudian Laktu Minumnya Berubah Biasanya Sebelum Sebelum Sarapan Maka Kemudian Ini Minumnya Kalau Sekali Misalkan Obat Ini Diminum Sekali Maka Dia Pindah Ke Sebelum Buka Jadi Ketika Azan Minum Itu Tahsil Baru Nanti Makan Besar Itu Nomor Tentang Waktu Lalu Kalau Misalkan Dia Minum Dua Kali Waktunya Gimana Kalau Dosisnya Misalkan Sama Antara Pagi Sore Misalkan S U Tadi Yang Dosis Sore Kan Tetap Pindah Ke Sebelum Buka Yang Dosis Pagi Dipindah Ke Sebelum Sahur Tapi Dipotong Dosisnya Kira Kira 30 A 50 Persen Itu Kalau Gitu Ya Kemudian Kalau Pormin Hampir Tidak Perlu Berubah Dosisnya Karena Dia Tidak Sangat Kecil Sekali Menimbulkan HIPO Hanya Kalau Misalkan Dia Minum Tiga Kali Tiga Kali 500 Maka Yang Dua Diminum Pada Waktu Bukan Yang Satu Diminum Pada Sahur Di Dib Db 4 Tidak Masalah Jadi Kita Lebih Fokus Pada Obat Yang Paling Banyak Dikunakan Dispon Kalau Insulin Bagi Bagian Jadi tinggal pindah aja, hampir-hampir gak pindah, dosisnya berapa? Dosisnya sebetulnya bisa dikurangi sekitar 20-30% ya, bisa dikurangi basah. Lalu perandia gimana? Nah perandia itu tergantung dunia yang dipakai apa. Katakan kita pakai perandia yang tiga kali suntik. Iya, tiga kali suntik. Kalau dia menggunakan tiga kali suntik, maka sebetulnya, kan pagi, siang, sore. Dosis yang siang dihapus. Dosis, misalkan sama ya, misalkan itu ya. Maka yang enam ini sebelum buka, terus nanti enam sebelum sahur. Yang siang dihilangkan. Atau mungkin kalau kita ragu-ragu, ragu-ragu nya bagaimana? Kita hati-hati, kita kurangi dosis yang sahur dulu. Tapi kemudian diikuti pengulisan buku saudara beberapa hari, minggu pertama. Dan kalau perlu ditambah ya, tambah lagi kalau tidak ya. Iya, iya. Ya seperti itu jadi agak menyesuaian dan mengatur tadi proyeknya. Tapi itu kembali lagi kita lakukan jam hari ya proyeknya. Itu bukan, kalau pindahnya dosis dan waktu itu pada waktu kuasa. Pada waktu kuasa. Tapi edukasinya sebelumnya. Ini ada yang tanya lagi, prof. Ada yang tanya ini dari Brebes ini, prof. Ini bertanya, ketika tadi kan sudah mengalami penyesuaian dosis selama ramadhan, prof. Ini sebenarnya topiknya terulih, prof. Tapi gak apa-apa. Mungkin prof bisa sedikitlah membahasnya. Nah, nanti bagaimana ketika ramadhan itu selesai, kemudian kembali menjalani keifikansi hari-hari dengan kolam makan yang sama. Seperti sebelum ramadhan itu, perubahannya gimana? Apakah langsung dikembalikan saat itu juga atau gimana, prof? Kembali, kembali lagi. Langsung misalkan hari raya lah. Hari raya ketika dia sudah makan tiga kali lagi pagi, siang, sore, ya kembali lagi seperti semula. Tapi jangan lupa, yang pentingnya adalah kita tetap mengendalikan doku saudara ketika baik kita di dalam puasa maupun setelah puasa. Nah, di dalam puasa itu sebaiknya gimana kita melakukan suatu pemantauan yang dianjurkan pertama kali, terutama minggu pertama. Itu beberapa kali pemeriksaan. Bahkan ada yang di literatur disebutkan di sini sampai tujuh kali pemeriksaan. Sehingga untuk apa? Untuk menilai apakah adjusting dose yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum? Sehingga kita masih bisa untuk memperbaiki. Tapi rata-rata kita tidak terlalu agresif di dalam, misalkan masih tinggi, kita terlalu agresif meningkatkan kembali seperti itu. Tapi yang jelas untuk pemantauan. Nah, kalau sudah stabil, maka kemudian pemeriksaan itu bisa beberapa hari, satu kali, dua kali. Jadi yang terutama hari ini pertama puasa itu perlu untuk apa? Untuk menilai pola doku saudara dan pola terapi kita juga sesuai. Ini semakin banyak pertanyaan ya, semakin tercara ya. Karena kan memang ini kita alami setiap tahun ya, Probea. Jadi antara masyarakat yang dihabit, terus jangkotter itu menjadi suatu tantangan. Karena memang targetnya adalah agar dijamikan terkontrol, kemudian amannya juga. Kita bisa melakukan ibadah Indonesia yang paling penting. Jadi ini, Anu, jawab sekalian disuruhnya dari saya ya. Memang sengaja saya nanyakan slide, ya. Tapi kalau ada sekalian video slide silahkan hubungi dengan Indonesia. Silahkan nanti kita akan kirim insya Allah begitu ya. Nah tapi ya jangan sekarang aku minta, besok dikirim aja. Tapi yang jelas kita sediakan. Mungkin dalam BTE atau apa kita belum. Karena kita sama-sama perlu. Perlu untuk kita sendiri ketika praktek aman, perlu untuk pasien juga harus aman. Sehingga kemudian kita sama-sama beribadah dengan aman. Dan insya Allah mendapatkan bahara dari Allah SWT. Kan gitu lah. Iya, iya. Jadi sama-sama menguntungannya. Sama-sama menguntungkan ya. Sama-sama menguntungkan ya. Sahabat UBTV, kembali lagi bersama saya Dr. Reza. Kita masih di acara Bidadari Bincang Diabetes dengan para ahli. Kerjasama dengan UBTV, UB Radio dan Kanal 24. Kita masih akan membahas mengenai diabetes pada bulan Ramadan dan manajemennya. Tentunya masih dengan Prof. Ahmad Rudianto yang akan membahas secara detail. Mengenai apa saja yang harus kita persiapkan sebagai tenaga medis. Untuk pasien-pasien yang akan menjalani puasa Ramadan. Yang kurang lebih dua minggu lagi akan kita jalani. Ini lagi Prof. dari salah satu diabetes Pak Gatot ya. Saya bacakan kontrol bulan darah ini kenapa kok sulit sekali Prof. Ya. Dibandingkan dengan kontrol utama ya. Untuk bulan darah apabila kita diet, olahraga, dan obat. Bisa kena IBO. Atau bisa muncul IBO BMI. Ya. Kalau kita longgar, HbA statusnya juga menurun-turun. Nah, ini sebenarnya memang masalahnya kita hadapi sehari-hari ya Prof. ya. Ya. Ini sebagai diabetes pun juga penasaran. Kira-kira kenapa sih Prof. Jadi ini nih. Kita harus tahu. Kita harus tahu sebetulnya. Kenapa sih grup kursus darah itu mau naik. Bapak bulan. Atau tenang-tenang gitu ya. Beberapa. Beberapa hal sangat berpengaruh terhadap flutuasi ini. Kita ngomong dari luar dulu ya. Yang paling menyebabkan itu. Peningkatan grup kursus darah itu. Atau turunnya grup kursus darah. Itu adalah jumlah konsumsi karbohidrat. Apapun butuhnya. Keras, gula, roti, kentang dan sebagainya. Bote, ketelah. Siapapun lah. Pokoknya itu karbohidrat. Itu sangat meningkatkan sekali. Nah. Kemudian. Kalau itu lepas. Beberapa jam. Katakan. Lebih dari beberapa jam. Kita gak konsumsi karbohidrat. Dengan sedia akan turun dengan sendirinya. Atau bahkan lebih dari batal-batal. Bahkan ketika. Proses. Kompensasi glukunan basis tidak terjadi. Nah. Oleh karena itu nomor satu. Kenapa sih. Kita ngatur. Diet. Pada orang-orang dihabisi. Karena populasi nomor satu. Disebabkan oleh karbohidrat. Oleh karena kalau kita melihat. Dihabis. Yang dikelola benar-benar itu karbohidrat. Batasnya 40-60% sebetulnya. Dari jumlah total. Nah itu sama sarul siap dari. Satu. Yang kedua jenis karbohidratnya. Saya minum bulan. Cepat sekali dia naik. Tapi ketika saya makan beras coklat, beras merah. Naik, tapi pelan-pelan Sama-sama naiknya Nah, oleh karena itu, kalau kita mengonsumsi Karbohidrat Untuk pasien dihabit, dihancurkannya yang banyak seran Karena itu kemudian Memperlambat penyerapan Di dalam usus, sehingga kemudian Evakuasinya menjadi sangat Terkendali, satu Yang kedua Kenapa sih Karbohidrat itu naik? Karena insulinya kurang Insulin di tubuh kita kurang Nah, bagaimana Saya menarikkan, menaikkan insulin Di dalam tubuh, ada dua yang bisa kita lakukan Memgunakan obat Perangsang, pengeluaran insulin Kelompok sulponeluri atau gelinit Yang kedua Adalah Kemudian, mengeluarkan Dukose dari tubuh kita Yang paling cepat lewat urin Yang ketiga Menghambat Asopsi gula dari Khusus ke dalam darah Oleh karena obatnya ada Sosonil urea Ada antar busur untuk menghambat penyerapan Untuk SGLT2 inhibitor Untuk mengeluarkan Nah, perlu disadari Maka harus terjadi sinkronisasi Atau insulin ya Atau insulin peranian Harus ada sinkronisasi Antara kapan diet Kapan dinam obat Nggak bisa saya ingin Menurunkan bukose selang makan Saya menggunakan Sosonil urea Saya minumnya malam hari Makanya pagi hari Atau saya menggunakan insulin Atau saya menggunakan insulin Ingin menahan Bukose Darah peningkatan selang makan Siang hari Saya nyuntiknya peran dia Pagi hari Nah, oleh karena itu Terus sekali sinkronisasi ini Oleh karena itu Nomor satu sebetulnya Di dalam manajemen diabetes Adalah pengetahuan pasien Pemahaman pasien Tentang penyakitnya Sehingga dia bisa mengelola Dunia sendiri Karena harus Ada kesusuran antara diet Obat Ularaga Ya, macam-macam lah Apalagi nanti kalau puasa ya Lebih kompleks lagi ya Jadi kalau saya simpulkan Ya mungkin Pak Gatot Ini Pak Gatot ini sudah mengikuti acara kita Sejak kemarin juga Jadi aktif beliau Memang Terima kasih Pak Erat ya Terima kasih Pak Erat Ini seri kok Jadi memang yang harus kita Tahui bahwa memang Penyeberbi-perbi game itu Ada faktor eksternal dan internal Dan itulah yang nantinya Harus selaras dan seimbang ya Pak Gatot Ada beberapa kiat-kiat Yang intinya adalah Dua hal itu tadi Yang harus kita kelola ya Pak Gatot Ya, baik Ini makin banyak pertanyaannya Ini yang rata-rata menyenangkan Tentang obat tadi Prof Yang ada tadi Penyesuaian obatnya Saya rasa sudah dijelaskan oleh Prof Diri tadi Dengan sangat jelas tadi Prinsip-prinsipnya Mengenai insulin juga Kemudian ada yang tanya lagi Dari Prabu Mulit Prof Ini Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Jadi karena Dengan kita membuka diskusi secara Online ini Jadi banyak yang bisa mengakses Ini bertanya Kira-kira untuk pasien yang kontrol glikemi Dan makannya kurang bagus Insulin jenis apa Prof Yang baik untuk pasien Ketika nanti Menjalani puasa ramadhan Ya Pertama Saya harus dipahami dulu ya Tadi saya katakan ada insulin basal Ada insulin mendial Insulin basal itu untuk apa sih Sebetulnya secara kasar Untuk mengendalikan buku sebasal Kapan buku sebasal ditintifikasi pada waktu kuasa Jadi seolah-olah Seolah-olah Insulin basal itu digunakan untuk mengendalikan buku sebuasa Yang kedua Insulin Yang digunakan untuk menahan peningkatan buku sejarah setelah makan Yang kita sebut insulin peranian Itu banyak Ada human Ada analog Ada terapit Ada nomorap Ada apit Udah macam-macam lah Oke Kita harus tahu ini dulu Kenapa kok kita harus tahu yang dulu Karena terus terang Sekresi indogen di dalam tubuh kita Itu yang dua ini Sekresi insulin dari bintang pankreas Ketika habis makan Maka keluarlah insulin peranian Supaya glukose tidak naik Tetapi kemudian Ketika kita malam hari tidak makan Glukose darah turun Butuh glukose darah Ada proses glukoneogenesis dari hati Sehingga tetap saja dikeluarkan glukose Kedalam redanan darah Itu kemudian Coba tidak terlalu naik Digunakanlah insulin basal Nah sekarang tinggal ketika Pasien kita itu kita hadapi Mana yang jadi masalah Fasting Peranian Oke Sekarang kalau kita bisa menggali kan Jadi kalau Kalau bisa fastingnya sudah bagus Di bawah 230 ya Misalkan Jual-jualnya mesti 250 Mungkin kita perlu nambah peraniannya kan Tapi kalau kemudian Jarak antara fasting dengan peranian itu Di bawah 50 Misalkan Ini secara umum ya Maka Kemudian dua jaranya masih tinggi Maka kita turunkan Fastingnya saja Nanti peraniannya ikut turun Ya ikut turun Nah Ketika masuk puasa Sebaiknya Waktu dua bulan digunakan Untuk memperbaiki ini Nah sehingga kemudian ketika Masuk puasa Tadi sudah saya katakan Kalau dia Jutuhnya cuma basal saja Mungkin tidak perlu dirubah Cuma tempatnya saja Kalau waktunya Diubah Ya Dan kalau mau ragu-ragu Dikurangi dah sedikit 20% Tapi kalau dia Basal ke sepuluh Ya Ya Sebelum puasa Maka basalnya Dipindah ke tempatnya kan Jamnya Peraniannya tadi saya katakan Kalau tadinya tiga kali Juntiknya tinggal dua kali Iya kan Karena yang saya Tidak disuntikkan kan Tinggal Dikasikan pada waktu Berbuka Sama salur Kalau ragu-ragu Salurnya dikurangi dulu dah Nanti setelah dipantau Seminggu Masih tinggi Ya kita tambahkan Gak ada masalah Jadi memang kita harus tahu ya Probiotitis Tentang cara hubung Fungsi insulin itu sendiri Kemudian kita kembalikan Dengan kondisi tiap-tiap pasien Ini perlunya yang mana Dari situ kita bisa melakukan Pemilihan Mana yang tepat untuk pasien Dan ini individual ya Probiotitis Individual Oleh karena itu perlu sekali Kalau orang menggunakan insulin Sebaiknya punya dokumen Dianurkan sangat Dianurkan Sampai dia bisa Melakukan suatu monitoring Yang lebih bagus lagi Ini nyambung tentang Dokumen Ini ada yang tanya di channel Youtube Dari Pak Bunardi Ini selama puasa Ramadhan Kapan waktu yang tepat Untuk Oh iya iya Saya carikan Ini kapan Tiap Oh iya Silahkan Probiotitis Kita lihat sekarang di sini ya Maka kemudian Kita lihat di sini ya Nomor satu ini Nomor satu Itu adalah Pada waktu sahur Kemudian Kita lihat Pagi hari Kira-kira jam 9 dan 10 Kenapa kok begini Kenapa kok jam 9 dan 10 Ini enak ya Minggu pertama ya Jadi artinya hari-hari pertama Ketika berpuasa Karena begini Kalau jam 10 itu sudah rendah Kita tahu Ibu Bikimi itu di bawah 70 Kalau di jam 10 itu Sudah rendah mendekati 70 Maka kemungkinan Ibu Bikimi itu sangat besar Sehingga Di situ Sudah diberitahu Bahwa Anda nanti Sepanjang hari Kemungkinan timbul Ibu Hati-hati Atau kalau enggak Suruh Suruh berbuka Suruh Membatalkan puasa Tapi yang jelas Ini untuk safety pasien Kemudian yang kedua Pada waktu siang hari Sama Nah kemudian Dari suatu Survei Survei Gruku sedara Kita lihat ini Ya Pada waktu diabetes Dan berpuasa Kita lihat itu paling rendah Itu sekitar jam 4 sore Jam 4 sore ini Yang paling rendah ini Yang paling rendah ini Oleh karena itu jam 4 sore perlu dicek Karena Risiko Ibu nya itu paling besar Nah kemudian Berbuka Kemudian setelah berbuka dicek Kenapa Itu tadi yang awal-awal sudah saya sebutkan bahwa Orang-orang kita itu setengahnya balas jendam Apalagi kalau dengan Konsumsi karbohidrat sederhana yang tinggi Sangat mungkin akan tinggi sekali Dan itu bisa memicu krisis di pergurian ini Itu Makanya perlu dicek disitu ya Disini Nah ini Kemudian tengah malam Nah itu yang Yang apa namanya Hari-hari pertama puasa Tapi setelah itu Yang penting adalah Jam 4 sore Jam 9 pagi itu yang paling penting Untuk menghindarkan Ibu Lalu untuk menghindarkan krisis di pergurian ini Setelah berbuka Ya saya rasa cukup jelas ya Penjelasan di proyek Berarti kalau bisa disimpulkan Pasien-pasien yang akan menjalani puasa lama Dan ini Minimal harus ini Untuk bisa memantau ya Kalau misalkan terpasang Kalau misalkan terpasang Bisa beli Maka kita ajarin mereka Tanda-tanda Ibu Satu Yang kedua Tanda-tanda Ibu Dua itu harus kita ajarkan Makanya ada edukasi sebelum Sebelum pasangan Tanda Ibu itu apa Bisa Tanda Ibu itu apa Sehingga kemudian Misalkan habis Berbuka Kemudian Kondeng terus Segala macam Terus Kemudian segala macam Itu mungkin sangat tinggi Dan sebenarnya Terkonsultasi dengan tenaga kesehatan Baik Sahabat UB TV Kembali lagi bersama saya Dr. Reza Masih di acara Bidadari Bincang diabetes Dengan para ahli Kerjasama dengan UB TV UB Radio Dan Kanal 24 Kita masih akan membahas Mengenai diabetes Pada bulan Ramadan Dan manajemennya Tentunya Masih dengan Prof. Ahmad Rudianto Yang akan membahas Secara Detil Mengenai apa saja Yang harus kita persiapkan Sebagai tenaga medis Untuk pasien-pasien Yang akan menjalani Puasa Ramadan Yang kurang lebih Dua minggu lagi Akan kita jalani Tadi Prof sampaikan Dari Prof Mengenai hipoglicemi Ya Prof ya Dan juga mungkin Hiper Nah ini kan salah satu Dari komplikasi Yang bisa terjadi Saat pasien diabetes Tetap menjalankan Puasa Ramadan Nah kira-kira Apa sih Prof Bahayanya Kemudian Kira-kira Kiat-kiat dalam Tata masalahnya Misalnya dalam Kondisi emergensi Itu seperti apa Secara umum Untuk pasien dulu Untuk pasien dulu Untuk menghindari Pergiru yang begini Puasa itu Menimbulkan Dehidrasi Di nomor 1 Dan itu bisa Mendorong Komposis Oke Bisa mendorong KAD Ya Nah Oleh karena itu Salah satu edukasinya itu Konsumsi Cairan Seterapa banyak Palingnya 1,5 liter Kira-kira Ya Untuk praktisnya Nah kemudian Tapi apa yang Kedua Hiperglycemi dan Hiperglycemi dan hipoglycemi Kemudian Tata laksananya Prof Nah Kalau ini Anda Sejauhan itu Suatu Menghadapi Mengalakan Edukasi pada pasien Maka kalau terjadi Siang hari Hidrasi harus Anda Langgukan Demikian juga Kalau terjadi Hiperglycemic Cek halim dulu Gak apa-apa Tapi kalau Anda ingin Melakukan Sopron Cek halim Lalu Kalau hipo Gimana Kalau hipo Kita bagi dua Coba gampang Yang masih ringan Yang masih Dikatakan Pasien bisa Nolong dirinya Sendiri Maka diambilkan Segera Mengkonsumsi Karbohidrat Segerhana Gula Misalkan 15 gram 15 gram Kemudian Dicek Seperempat jam Kemudian Kalau dia Tidak punya Dokometer Tanda-tanda Ilang Tidak Tetap ada Kalau tetap Maka kemudian Ditambah lagi 15 gram Gitu Tapi kemudian Berikutnya Karena dia Ada dokometer Tetap Siap-siap Tanda-tanda Ilang Kepulian Ini muncul lagi Apalagi Kalau misalkan Dia Fonsautnya Menggunakan Sulfur Nil Uri Acak Apat Yang misalkan Gitu Nah Kemudian Kalau ini Kurangnya Butuh Pertolongan Gak Bisa Nolong Diri Sendiri Maka Kemudian Kita Pasang Dil Sebetulnya Sekarang Adulannya D5 D5 Adulannya Kalau Kalau Ada Ragu-ragu Anda Boket D10 Kenapa Karena Yang Fisiologis Osmolaritas Yang sama Dengan Cairan Tubuh Itu adalah D5 Kalau Anda Berikan D10 Sudah Hipertolik Sehingga Kemungkinan Bidgetis Sangat Tinggi Tapi Masih Aca Kita Memang Bisa Gunakan D10 Masih Tapi Untuk Pembelian D40 Yang Semaka Ini Kita Lakukan Itu Tolong Sudah Dihindari Tersedia D40 Encerkan Dulu Yang Penting Anda Hitung Butuhnya Awal 15 Gram Blukus Anda Hitung Misalkan D40 Berapa 50 Berarti 20 Gram Berarti 1 Iya Iya Itu Harus Anda Encerkan Anda Encerkan Supaya Sampai Jadi D10 Bahwa Pembelian Anda Karena 15 Anda Lebih Percepat Tapi Jenas Osmolanidad Di Jadi ini tadi memang kita pergi ya untuk mengetahui tadi kalau kita sambung dari kapan kita waktu ngecek yang tepat ya, jadi tadi jam 9 pagi ya Prof, kemudian sore, kemudian kalau kita mau mengantisipasi pergi ke ini malam ya setelah kita buka puasa dan kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Prof, apa saja yang mungkin komplikasi yang terjadi dan tata laksananya ya Prof ya. Jadi mungkin memang di sini kita perlu benar-benar meluangkan waktu ya Prof ya. Jadi bagi dokter itu tidak hanya memberikan resep. Ini salah satu terus tenang hambatan kita semua, bukan sejauh sekalian, saya juga iya. Jadi kalau misalkan saya tanya kuasa, saya minta perawat saya untuk edukasi atau edukator kalau Anda punya, silakan untuk memberikan edukasi bagi pasiennya. Tapi memang perlu disampaikan, paling enggak yang pokok-pokok lah. Bagaimana ngetermakan, bagaimana ngecek, bagaimana kalau terjadi hipogikimi dan sebagainya. Sehingga kemudian ada kapan sih seorang pasien diabetes yang berpuasa harus berbuka. Itu harus dijelaskan juga. Misalkan sudah ada tanda-tanda hipo atau tanda-tanda hiper, ya. Atau misalkan dia katakan flu ya, katakan flu misalkan, flu yang jalan aja. Tapi kemudian waktu puasa memberat, yaitu sebaliknya breaking, break the fast, gitu. Jadi memang ada beberapa anjuran ketika, ketika dapan dia harus berbuka puasa. Tapi kalau Anda lihat di DART, di IDF DART, baik 2016 atau 2021, maka yang di situ terutama ditekankan tentang hipogikimi, hipogikimi, dan juga hiper. Tapi saya tambahkan sendiri pribadi, mengadu pada COVID, setiap perburukan dari penyakit yang kebetulan diderita waktu puasa, komodil lah. Itu mengalami keberburukan, saya selalu mengadu orang buka. Jadi bukan hanya sekedar glukose, naik atau turun, tapi kalau ada perburukan dari komodilnya, atau apa ya, di penyertaan, itu maka sebuahnya. Jadi memang, jadi dua-duanya, ya, jadi antara pasien dan dokter itu harus sama-sama, perutamanya, dan kemudian benar-benar. Kalau yang puasa, enggak ya, tapi pada paralel yang lain, gitu ya. Iya, ya, ya. Jadi memang itu pentingnya edukasi, makanya kita juga mengajarkan acara itu tujuannya seperti itu, ya. Jadi supaya pasien-pasien yang akan menjalankan puasa itu benar-benar tahu mengenai yang pertama, ya penyakitnya, semudian bagaimana penyesuaian-penyesuaian ketika akan menjalankan puasa. Saya doakan aja, ini sudah kita langsung-langsung terus, ya. Iya, iya, iya. Ya, ini semakin menarik, tapi ini waktunya juga sudah enggak banyak lagi. Cuma saya ingin pertanyaan, bro, dari saya pribadi. Saya pernah beberapa baca jurnal, bro, dari yang kita sampaikan mengenai istilahnya efek samping atau kendala-kendala ketika pasien diabetes menjalankan puasa. Nah, saya pernah baca itu ada jurnal yang mengatakan, kalau BS1C itu justru bagus ketika pasca Ramadan, bro. Nah, itu tapi terjadi pada stratifikasi resiko yang tinggi dan sangat tinggi, sedangkan yang sangat rendah itu justru enggak ada perubahan. Itu menurut pendapat, bro, gimana, bro? Gini aja, hasil penelitian terakhir yang baru dikublikasi untuk global dan untuk Indonesia baru kita secapit dikublikasi. Di data global itu, kita tidak merubah model terapi pakai SU. Ada yang digunakan dengan SU. Dan kita tidak perlu bahwa terapi cuma mengubah jadwal. Jadi jumlahnya dosis, kata-kata jadwal. Ternyata di global itu ditunjukkan adanya perubahan A1C. Ya, walaupun ada satu-dua yang naik. Jadi ini yang pasien ini di bawah 9 ya A1C. Jadi terkontrol di bawah 9 atau subterkontrol. Terkontrol apa, karena bukan bagus sekali. Itu demikian. Jadi memang ada perbaikan. Tapi di Indonesia enggak. Enggak ada kebaikan A1C. Ya, tetapi. Tetapi sebenarnya tidak ada IPU. Jadi tidak ada IPU ya. Iya, jadi kalau kita edukasi dengan benar. Caranya benar dan bagaimana konsumsi obat, eksersiasi yang benar. Kemungkinan IPU itu benar. Naikannya 1% kalau enggak salah. Jadi itu benar. Nah, karena itu, betapa pentingnya edukasi, identifikasi risiko, risk kategori. Kemudian edukasi, kemudian manfaat bukus. Itu menjadi penting. Tiga kokoh. Ini yang penting. Iya, iya. Jadi memang... Nah, yang terakhir literatur itu yang mengatakan tentang, tentang otopagi kan. Otopagi itu kan diperbaiki dengan puasa. Terutama puasa, kalau orang Islam, puasa Dawud ya. Ini adalah artrit fasting. Itu diperbaiki. Memang saya rekom banyak laporan pada hari itu. Tetapi, efiden untuk fasting Ramadan belum. Belum bro. Ini terbuka untuk penelitian. Apakah untuk makrifat, Dawud, fasting panas? Apa? Fasting perambatan serapan 30 hari itu memperbaiki enggak? Iya. Ini terbuka. Iya, iya. Makanya ini hal yang menarik, bro. Ya dari sisi memang klinik, dari sisi juga... Secara akademi juga menarik untuk kita bicarakan dan diskusi yang lebih lanjut ya, bro. Iya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi memang banyak sekali hal yang harus kita perhatikan ya, bro. Jadi untuk puasa Ramadan ini tidak ada dari latar ya, bro. Jadi misi itu adalah... ASEAN, dokter harus saling berkisah sama. Untuk safety ya, masalah safety. Yang kedua, ada persiapan sebelumnya. Yang ketiga, harus ada edukasi. Oke, iya. Untuk menjalani ibadah puasa yang aman dan bahkan menguntungkan. Yang berikutnya adalah bagaimana mengguruh yang bagus. Berikutnya sih, kapan dia harus berpungkap puasa kalau terjadi sesuatu. Jangan ngotot, saya harus tetap puasa, ujung-ujungnya menjadi masalah. Iya, untuk kesehatan. Jadi kalau memang ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan dan yang muncul, ya kan kita bisa ganti di hari lain. Iya. Kalau nggak bisa kuat banget, mau betul nggak kuat bisa beja. Tapi yang jelas, kita bisa ganti. Tapi ya itulah, karena kita mengguruh safety-nya. Iya. Tadi kalau yang Prof sampaikan tadi, memang di Indonesia A1-nya tidak membaik, tapi safety-nya tidak terjadi ibu di kemi. Itu juga merupakan salah satu poin. Iya, iya. Karena yang paling penting untuk pasien-pasien diabetes itu ya tidak terjadi ibu ke desa. Tapi itu pada kompok yang A1-nya di pasul bilan ya. Oh iya, iya. Jadi memang hasil beli juga bervariasi dan kita juga tetap harus banyak belanja lagi ya Prof ya. Untuk bisa benar-benar memperlakukan dan manajemen pasien lebih baik lagi dan yang paling utama safety tadi ya Prof ya. Ya baik, mungkin itu dari Prof Rudi yang bisa disampaikan dan dalam waktu juga, saya rasa kita sudah banyak mendapatkan asupan ya untuk persiapan Ramadan tahun ini yang kurang lebih kalau nggak salah dua minggu pun lagi ya Prof ya. Kita sudah mulai masa Ramadan, jadi untuk rekan-rekan sejauh yang sudah mendapatkan penjelasan dari Prof Rudi tadi, mungkin sudah bisa melakukan edukasi lebih baik lagi. Jadi walaupun ini ya sekitar dua minggu tapi nggak apa-apa lah, paling kan daripada terlambat kan ideanya lagi kan 6-8 minggu ya Prof ya. Jadi itu pesannya, kemudian yang paling penting melibatkan pasien ya mengetahui penyakitnya, mengetahui komplikasinya dan tata laksana daruratnya itu apa. Ya seperti itu, karena memang puasa ini juga dibajibkan tapi juga ada pengecualian untuk orang-orang yang mencerita kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu ya Prof ya. Ya, ya. Ya, kemudian saya terima kasih sekali lagi rekan-rekan sejauh sudah ikut dalam acara ini. Kita minggu depan masih banyak topik-topik yang menarik sampai tanggal 30 April setiap hari Jumat jam 1 siang. Khusus untuk ramadhan. Khusus untuk ramadhan. Khusus untuk ramadhan. Khusus untuk ramadhan. Ya, jadi nanti kita akan tetap membuka sharing seperti ini ya Prof ya. Jadi lebih enak rekan-rekan sejauh atau mungkin paradiabetisi atau mungkin masyarakat umum silahkan bisa gabung di channel kita Indokrin Petabolik Indonesia. Nanti akan kita update terus informasi-informasi terbaru ya dari yang akan kita sampaikan topik-topik yang tentunya menarik yang mungkin muncul di masyarakat terkait masalah kesehatan. Dan kita akan bahas dengan aklinya. Saya terima kasih sekali lagi juga acara ini tersenggara dengan kerjasama dari UB TV, UB Radio dan juga Panal 24. Dan jangan lupa masih bisa disaksikan di UB TV di program UB Talk dengan tagline-nya dari Prawijaya untuk Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi Prof Udi. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah serial. Jadi monggo silahkan kita bersama-sama membangun negeri ini untuk keseluruhan bersama. Terima kasih sekali lagi Prof Udi. Semoga sehat selalu. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Mohonlah kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.